Hidayah itu satu akar kata secara bahasa Arab dengan hadiah. Nah bisa jadi hadiah itu isinya baik tapi kalau dibungkus dengan bungkus yang tidak baik akan ditolak sama orang. Tapi kalau dibungkus dengan bungkus yang indah insya Allah pasti diterima oleh orang. Apalagi kalau isinya baik. Terkadang ada temen yang enggak nerima nih, kadang kan aku suka nge-share gitu ya. Makanya aku juga sekarang agak takut nge-share maksudnya. Kadang nge-share apa sih informasi maksudnya ada petikan yang dawa kecil gitu maksudnya. Tapi berusaha enggak menyinggung seseorang gitu. Jadi secara halus gitu bacaannya gitu. Tapi kayak takut nih kan soalnya ada yang ngomong soalim lah soal apalah gitu. Itu yang aku takutin itu gimana tuh gitu. Sebenarnya gini, nasehat itu kan ada kata sehatnya ya. Kalau enggak ada kata sehatnya jadinya enak sakit. Namanya nasehat ya, yaudah. Karena itu ketika kita mau menasehati orang harus dengan cara-cara yang sehat gitu. Artinya pertama udah bener yang dilakukan. Saya harap bahwa dengan tidak menyinggung, dengan tidak menggunakan kata-kata yang buruk dan lain sebagainya. Dengan cara-cara juga yang bukan hanya baik tapi kreatif gitu. Makanya kata Al-Quran, bil hikmah wal ma'u idatil hasanah. Selain kata-kata yang baik dan lembut tapi juga harus dengan cara-cara yang bijaksana. Artinya kreatif. Itu akhirnya cara-cara itu, cara kreatif itu. Kita harus juga bukan hanya belajar tentang apa yang baik. Tapi bagaimana cara menyebarkan kebaikan itu. Nah itu yang seringkali hilang dari kita. Kita tahu mana yang baik. Oh ini baik, oh ini benar. Tapi kita ketika nyebar ke orang lain, tidak melihat konteks orang itu. Sehingga orang itu ketika menerima itu denial. Karena nggak sesuai dengan gaya mereka. Nah karena itu, saya itu dalam dakwah, saya sering menyesuaikan. Jadi ketika ngobrol sama orang yang suka rasional, yaudah kita pakai pendekatan rasional. Jangan pakai Quran, hadis ketika percaya mereka. Kalau sama orang yang suka dalil-dalil Quran dan hadis, ya kita kasih dalil Quran dan hadis. Kalau perlu sama nama kitabnya, nama penulisnya, halamannya. Kalau perlu di-capture itu hadisnya atau ayatnya untuk diberikan kepada dia. Nah menurut aku si kuncinya itu. Jadi kita juga bukan hanya belajar apa yang menurut kita baik dan benar. Bukan hanya belajar Quran, bukan hanya belajar hadis, bukan hanya belajar kalam-kalam ulama. Tapi juga belajar yang mau kita hadapi ini siapa? Komunitas DJ. Mereka ini nggak sukanya apa, sukanya apa. Nah nanti kontennya itu menyesuaikan dengan mereka. Karena yang menyesuaikan kan bukan isinya, hanya bungkusnya saja. Jadi nggak ada masalah. Selama memang bukan dengan cara-cara yang buruk, dengan cara-cara yang haram. Dengan cara-cara maksiat. Misalnya, teman-teman aku enak diajak bicara kalau lagi mabok. Ya sudah kita mabok, baru ini kami ngomong ikda. Nah itu tentu nggak. Tapi selama bungkusnya itu bukan sesuatu yang haram, ya nggak ada masalah, bungkusnya itu disesuaikan dengan mereka. Kenapa? Karena hidayah itu, itu kan kita mau ngasih hidayah ke mereka. Hidayah itu satu akar kata secara bahasa Arab dengan hadiah. Nah bisa jadi hadiah itu isinya baik, tapi kalau dibungkus dengan bungkus yang tidak baik, akan ditolak sama orang. Tapi kalau dibungkus dengan bungkus yang indah, insya Allah pasti diperima oleh orang. Apalagi kalau isinya baik. Nah seringkali kita ketika memberi kado, nggak seperti orang memberi kado, ketika kita memberi hidayah, nggak seperti orang mengasih hadiah. Dilempar aja begitu ya, pantes ditolak gitu. Kalau caranya memang tidak menyenangkan bagi mereka. Jadi itu sih. Iya, jadi aku juga kayak pernah baru ini nih, kan baru udah lama nggak nongkrong nih nongkrong sama temen aku nih sampe malam. Maksudnya aku kan, aku tuh hijrah bukan yang berarti aku berubah jadi sempurna gitu kan. Jadi aku ikut nongkrong sama mereka sampe malam gitu. Tapi mereka melakukan yang dulu aku kebiasaan buruk, aku kan nggak kayak nolak baik-baik. Tapi aku nemenin mereka bener-bener sampe pulang gitu. Terus pertanyaan aku, gimana sih mencari temen yang soleh? Terus gimana cara ngajak temen itu juga menjadi soleh? Terus manfaatnya, dapet temen yang soleh, soleha di dunia akhirnya itu apa? Ya, sebenarnya temen itu relatif akan membantu atau bahkan menentukan kualitas kesolehan kita. Seperti tadi, kalau ngumpul pengaturan minyak ya akan ketularan wanginya dan sebaliknya. Sekaligus, cara yang dilakukan itu sudah oke sih, bahwa kita tetap nongkrong sama mereka. Yang penting kita punya pilihan yang sudah kita pegang teguh. Prinsip yang sudah kita pegang teguh. Nah, dari sana menurut aku ya, gini, jadi hidayah itu kan hak progretif Allah, bukan kita. Jadi, yang ditugaskan kepada Rasul aja itu hanya menyampaikan. Jadi, kita nggak usah punya target-target, kita harus ikut seperti kita, harus berhijab juga, harus begini dan begitu. Enggak. Kita yaudah, fokus aja menyampaikan dengan cara-cara yang baik. Kalau mereka ikut, Alhamdulillah, nggak ikut ya nggak apa-apa, urusan mereka dikatakan Allah. Kemudian yang kedua, kalau mereka tersinggung, padahal kita sudah caranya sudah baik, isinya sudah baik, semuanya baik. Kalau mereka tersinggung, berarti dia bukan teman kita. Karena teman yang baik adalah teman yang menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh temannya, bukan apa yang diinginkan oleh temannya. Tapi masalahnya, kita, khususnya di era media sosial seperti sekarang ini, sukanya mendengar apa yang ingin kita dengar, bukan apa yang perlu kita dengar. Akhirnya yaudah, kita masuknya ke grup-grup yang pikirannya sama sama kita. Bahkan ini bukan hanya ketika kita masih buruk ya, tapi ketika kita sudah baik. Misalnya, sirklenya, pengajiannya itu aja. Nggak mau ke pengajian yang lain, nggak mau ke perspektif yang lain, atau menyalahkan perspektif yang lain. Padahal Islam itu luas dengan segala perbedaannya. Nah, itu aja masih masalah juga. Ketika sudah baik, tapi ngejudge orang lain. Salah dengan keimanan atau keislamannya yang menurut dia berbeda dengan dia, itu juga salah. karena itu penting kemudian kerendahan hati di sini. Walaupun kita, karena kecelakaan terbesar itu kalau udah tinggi hati. Iya. Kalau meskipun dia orang baik, kalau udah tinggi hati, udah. Ngejudge-ngejudge orang gitu. Iya. Tapi walaupun dia orang buru, tapi kalau dia rendah hati, Allah bisa jadi akan dengan kerendahan hati dia, kemampuan dia untuk mendengar, kerendahan hati dia untuk mengalah, itu yang bisa mengarahkan dia kepada kebaikan gitu. Baik secara langsung dia terarah apapun Allah carikan jalan karena Allah kagum pada kerendahan hati dia. Jadi memang pada akhirnya dakwah yang paling powerful atau cara mengajak orang yang paling powerful itu ya dengan ketelah dana. Sebagaimana yang dilakukan? Jadi mencontohkan ya? Mencontohkan. Mencontohkan. Mencontohkan itu apalagi sekarang era media sosial. Kan gampang banget. Tinggal posting-posting bahwa iya gue udah hijrah dan gue baik-baik saja. Dan gue bahagia. Mereka lihat, pasti mereka kemudian akan berpikir lagi. Ini dia yang menurut gue gak bahagia, tapi kenapa Zahra bahagia gitu. Ini dia yang menurut gue gak banget, tapi Zahra kenapa iya banget. Pasti mereka akan berpikir. Apalagi sekarang kan musimnya orang overthinking. Itu mau tidur. Dulu aku gitu. Dulu aku gitu banget. Sebelum aku hijrah nih. Belum dalemnya overthinking. Jadi kayak ada kerjaan aja mau shooting, mau DJ. Malamnya itu aku tuh overthinking. Besok gimana ya? Besok pada nerima aku gak ya? Besok gimana ya? Sesananya gitu. Gak tau kenapa dulu. Akhirnya jadi overthinking gitu. Ya karena kita merasa berkuasa atas diri kita gitu. Seolah-olah yang menentukan kita. Wah berupaya sekuat tenaga untuk memastikan semuanya jadi baik. Padahal ya seorang yang beriman kan tau bahwa ujung dari ihtiyar itu adalah tawakal. Ya kita mempersiapkan dengan baik selebihnya. Diharin Allah lah yang ngatuh. Itu Allah yang lebih tau tentang mana yang paling baik untuk kita. Jadi menurut aku sih ya keteladanan itu ketika orang itu melihat kamu baik-baik saja, kamu bahagia dengan dunia yang baru. Aku pikir mereka akan berpikir ulang itu. Atau akan ini kenapa? Insya Allah apalagi kalau bisa sampai bertanya kan. Kita kan gak tahu. Kalau yang tadi diterangkan Habib gitu jadi aku penasaran gimana sih adabnya Rasulullah dalam kawan, berteman gitu. Apapunnya teman yang buruk terus gimana Rasulullah menanganinya, menghadapinya gitu. Iya gini pertama pernah ada seorang kafir yang datang kepada Rasul. Atau Arab Badui itu yang nyari Rasul. Masuk masjidnya Rasul nyari Rasul. Kemudian dia pas masuk dia bingung. Terus dia nanya ini Rasulnya yang mana? Kata dia. Kenapa? Karena gak kelihatan banget Rasul itu bedanya dengan sahabat-sahabatnya. Pakaiannya, duduknya sama rendah, semuanya sama. Rasul. Jadi Rasul itu seorang yang rendah hati, yang penuh akhlak, penuh keagungan, sehingga gak membeda-bedakan dirinya dengan siapa-sahabatnya. Itu yang pertama. Gak mau sok-sokan, sok jadi ketua geng. Bahkan Rasul itu ketika membangun masjidnya bersama para sahabatnya, Rasul ikut mengangkat batu-batunya dan ditegur oleh para sahabatnya. Rasul, kamu ini pemimpin, duduk aja. Rasul gak mau. Kemudian yang kedua, Rasul itu tidak membeda-bedakan temannya. Sehingga dipuji penglihatannya Rasul itu oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahwa Rasul itu ketika melihat seseorang, itu sama aja. Sehingga para sahabatnya itu ketika pulang, lima sahabatnya duduk sama Rasul, kemudian mereka pulang. Itu kayak gue paling diperhatikan. Yang sana bilang, enggak gue paling diperhatikan. Karena semua merasa paling diperhatikan. Karena matanya Rasul memperhatikan semua dari sahabatnya. Sehingga dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Penglihatannya Nabi Muhammad itu dipuji oleh Allah. Kemudian yang ketiga, sikap Rasul kepada teman-temannya. Rasul itu proporsional dalam bersikap kepada sahabat-sahabatnya. Jadi, misalnya, ada yang namanya Nu'aiman. Nu'aiman ini pemampu. dia pemampu. Tapi, dia ahli maksiat. Tapi, dia cinta ke Rasul. Dia sering bercanda ke Rasul. Bahkan, dia sering ngeprank Rasul. Jadi, ada penjual datang di Madinah. Kemudian, kata dia, Rasul mau beli itu. Kepat ketok. Diketok pintunya Rasul. Kemudian, kata Rasul, enggak, saya enggak mesen apa-apa. Biar kata, kalau sekarang lu, ojek online, diba-diba, kok saya? Saya enggak mesen apa-apa. Wah, enggak. Tadi katanya ini ada orang bilang begitu. Oh, ini kerjaannya Nu'aiman. Jadi, Nu'aiman itu, ketika dia minum-minuman keras, Rasul tegur dia. Rasul hukum dia. Tapi, bahwa dia pecinta Rasul, Rasul juga mengakui. Jadi, Rasul proporsional dalam melihat seseorang. Kalau kita kan kadang, kalau orang sudah banyak jeleknya, udah, seolah-olah enggak ada baiknya. Kita akhirnya jadi suhuzon pada dia. Wah, ini orang jelek gitu. Udah, kita suhuzon. enggak ada baiknya itu orang. Meskipun melakukan kebaikan, enggak ada baiknya. Misalnya, tiba-tiba teman kita yang buruk itu, yang enggak pernah ke masjid, tiba-tiba ke masjid. Kemudian, kita langsung, lu butuh sendal baru. Ada apaan nih? Lu butuh sendal baru. Begitu. Begitu juga sebaliknya. Kepada teman yang menurut kita baik, akhirnya kita, seolah-olah, pukul rata, wah, dia sempurna. Kita agung-agungkan, dan lain sebagainya. Nah, Rasul proporsional dalam berteman. Sehingga, dia meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itulah yang dalam konsep Islam disebut dengan adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini lain lagi. Jauhkan aku udah agak paham soal perbedaan adab Rasulullah sama manusia, seperti kita berteman. Terus ini agak melenceng nih. Kalau itu kan termasuk hijrah juga tuh. Berubah berteman, berbuat baik, berubah menjadi lebih baik gitu. Kalau hijrah itu mudah kan, yang sulit itu kan istiqomanya. Karena aku ngerasain sentiasnya. Itu gimana sih menjaga diri agar terus tetap istiqomah, terus tidak terpengaruh sama yang negatif-negatif, terus tidak terbawa lingkungan juga. Iya, poin utamanya adalah sebenarnya ilmu. Makanya ketika Allah katakan dalam Al-Quran, itu menurut Ibn Nabbas, tafsirnya adalah Jadi beribadah itu harus berdasarkan ilmu, kata Ibn Nabbas. Jadi kalau kamu gak punya ilmunya tentang kebaikan itu, kamu gak akan istiqomah dalam kebaikan itu. Misalnya, kita gak tahu makna sholatnya apa. Yaudah sholat, cuma ikut-ikutan, suatu hari kamu akan meninggalkan sholat. Atau kamu akan biasa aja untuk bolong-bolong dalam sholatmu. Karena kamu gak mengetahui makna dari sholat itu. Kamu gak tahu apa sih kebutuhan gue akan sholat itu. Padahal, in asantum, asantum, in asantum, semua kebaikan yang aku perintahkan, kata Allah, itu kebaikannya untuk dirimu sendiri. Kalau kita tahu maknanya, kita tahu bahwa ini baik bagi kita, kita pasti akan istiqomah. Karena itu, kita bukan hanya belajar bagaimana cara sholat, tapi belajar apa makna sholat. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, ketahuilah bahwa urusan kita itu hanya sama Allah, bukan sama manusia. Kita diciptakan visinya itu untuk beribadah kepada Allah. Itu kesadaran yang penting ada pada kita untuk kemudian, yaudah, gue gak ada urusan sama manusia, urusan gue sama Allah. Urusan gue untuk akhirat gue nanti, sehingga kamu akan fokus untuk membangun urusan-urusan akhiratmu. Sehingga kamu akan istiqomah kepada itu. Kemudian, yang ketiga, itu temukan kenikmatan dari semua kebaikan yang kamu lakukan. Nah, kayak aku misalnya. Aku dulu tuh suka ziarah, tapi gak menemukan kenikmatannya ziarah. Tapi akhirnya aku bikin gimik-gimik gitu untuk mendapatkan kenikmatan dari ziarah dan alhamdulillah akhirnya sekarang menikmati ziarah. Misalnya, dulu aku kalau ziarah keluar batang, itu selalu makan di depan makannya tuh. Minum kopinya, makan gorengannya, makan mie instannya. Dan aku sangat menikmati itu. Meskipun itu bersifat duniawi, gak apa-apa. toh itu gak haram sebagai motivasi kita untuk ziarah. Nah, awalnya, kita akhirnya berziarah karena gejar gorengan, kopinya, sama mie instannya. Tapi lama-lama, akhirnya kita tertambat hati kita kepada aktivitas ziarah itu. Karena kita memberikan porsi kenikmatan, meskipun duniawi, asalkan gak haram untuk aktivitas ukhrawi kita. Jadi, temukan kenikmatan, alhamdulillah, kalau bisa sampai menemukan kenikmatan dari ibadah itu sendiri. Kenikmatan dalam sholat, kenikmatan dalam ziarah, kenikmatan dalam segala hal. Karena itu penting juga, kita itu mengetahui hasil-hasil dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Misalnya, Rasul itu kalau mau tidur, baca setiap mau tidur. Agar kita semangat juga melakukan itu, ketahui hasilnya apa. Ternyata dijelaskan oleh Rasul bahwa hasilnya akan menjauhkan kita dari segala bentuk sihir dan godaan, baik dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Jadi, temukan hasilnya agar kita kemudian, karena kita ini manusia kadang yang pragmatis ya. Melakukan sesuatu kalau ada sesuatunya. Kalau gak ada apa-apanya, gak melakukan. Jadi, temukan hasil-hasil yang sifatnya duniawi. Misalnya, sholat duha ketahui bahwa itu untuk menambah rezeki, kemudian baca apa, baca ini. Cari, menggali apa sih hasil meskipun sifatnya yang duniawi dari melakukan semua kebaikan. Itu sama gabib sama kayak yang aku kan sholat nih. Kemarin-kemarin aku sholatnya masih kayak buru-buru gitu. Tapi kok aku kayak yang kalau belum sholat kayak hanya kewajiban aja nih bulu sholat. Tapi sekarang aku belajar kayak yang bacanya pelan-pelan, terus aku resapin. Itu sama aja kayak belajar untuk menikmati gak sih untuk mengerti baca pelan-pelan, terus dihayatin kayak Allah wakbarnya. Kan tadinya kan Allah wakbar gitu tadinya ini apa kecepatannya 100 mbps. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Nah, itu caranya. Caranya dengan memahami maknanya, makna bacaannya, dibaca pelan-pelan. Kemudian memberi waktu untuk sholat, bukan sholat di sela-sela waktu. Kemudian pakaiannya yang baik, yang wangi, dan lain sebagainya. Itu bagian agar kita menikmati sholat kita. Sebagaimana orang mau tidur aja persiapan, apalagi cewek kan. Kalau mau tidur kan pasti persiapan. Skincare pakaiannya khusus kan. Kalau cowok relatif nggak begitu. Tapi kalau cewek apalagi kan persiapan. Mau tidur aja persiapan gitu, apalagi mau sholat gitu. Agar apa-agar kita menemukan kenikmatan dari semua ibadah kita. Baik sholat ataupun juga ada ibadah yang lain. Oke, Zahra, terima kasih udah main-main ke Cahaya untuk Indonesia. Semoga nanti bisa jumpa lagi dan semoga diberi istiqomah lagi dalam jalan hijrahnya. Dan itu teman-teman sharing-sharing Cahaya bersama Zahra Yasmin. Mantan DJ yang sekarang sudah hijrah. Jadi kalau Zahra aja yang dunianya gemerlat, dunianya enak banget secara duniawi bisa. Kenapa? Kelian nggak. Jadi sebenarnya pasti bisa. yang terpenting yang terpenting adalah kemudian kita memiliki niat karena inama lakma lebih niat. Apapun keburukan yang sekarang kamu lakukan, milikilah niat untuk bisa menjauhi itu suatu hari. Sehingga Allah akan kasih jalan kita untuk menjauhi itu. Terima kasih sekali lagi. banyak banget masukkan yang jadi dapat ilmu lagi. Alhamdulillah. Semoga juga yang nonton juga dapat ilmunya dan yang terpenting dapat apa yang disaringkan sama Zahra karena kalau yang aku cuma teoritis aja, yang praktis itu apa yang dikiritakan oleh Zahra. Dan semoga vibrasinya, auranya, aura kebaikan yang ada dan dilakukan oleh Zahra bisa terasa juga oleh semua yang nonton. Dan jangan lupa untuk selalu nonton kemudian subscribe nge-like dan share video-video yang kita share di Cahaya Untuk Indonesia dan jangan lupa juga untuk komentar misalnya oh ngundang ini ngundang itu oh ini kurang ini kurang itu dan lain sebagainya silahkan di kolom komentar. Itu saya Huzinja Marahadar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh